Baik, Pak Sekjen Askot PSC Kota Cirebon, nama anggap dulu, Pak? Saya Abdal Sohib. Bang Sohib sebagai Sekjen Askot PSC Kota Cirebon, untuk pertandingan di Bogor nanti, apa nama pertandingannya, Pak? Nama pertandingannya, Kejurda, Usia, U14, Piala, PSC, Asosiasi, PSC, Jawa Barat. Jawa Barat, Pak? Ya, Provinsi Jawa Barat. K-14, Pak? K-14. Nah, ini secara keseluruhan persiapan tim sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, selama ini sih persiapannya ya lagi dilakukannya, maksimal. Kita untuk, artinya tidak mengejar target lah. Hanya untuk ajang anak-anak kota Cirebon lah, yang mana bahwa pembinaannya akan sangat minim sekali di kota Cirebon. Makanya dengan kejurda ini, kita coba, kita sertakan agar motivasi anak-anak kota Cirebon itu meningkat. Motivasi untuk, apa, menjadi pemain sepak bola. Total yang akan dikirimkan nanti tanggal 21, berapa atlet tadi? 20. 22 pemain. 22 pemain, ya. Empat headcoat, satu headcoat, satu asisten, satu headcoat goalkeeper, dan satu administrasi. Peluang? Ini kan tim. Ya, kalau peluang sih semua juga tim punya peluang, tinggal tergantung mental anak-anak aja. Potensi teman-teman KU-14 di askot PC seperti apa, Pak? Ya, potensinya saya rasa ya lumayan lah. Sangat lumayan lah, tinggal bagaimana. Saya nanti pelatih yang akan merancuk di lapangan, saya percayakan semua pada pelatih. Pelatihnya siapa namanya, Pak? Nakula. Nakula. Beberapa pemain andalan di antaranya siapa, Pak? Saya belum tahu, nih, untuk pemain-pemain andalan. Tapi harapan Bapak untuk tim askot nanti yang akan bertarung seperti apa? Ya, saya sih, keinginannya juara. Tapi kan itu bukan target, Pak. Betul, ya. Karena kalau untuk target membawai anak-anak, nanti akan menjadi beban mental. Biarkan saja anak-anak bermain di lapangan. Secara lepas. Melihat peta kekuatan lawan. Melihat peta kekuatan lawannya sangat berat. Karena kita ketemu kota Bogor, kota Bekasi, dan keupatan Wakarta. Yang maaf Wakarta kan udah tahu sendiri asat seperti apa. Itu berarti total ada sekitar 26 sampai 27 atau berapa, Pak? 24 askap dan asbun. Oh, 24. Jadi ada yang ikut, Pak? Ada yang ikut tiga pengandaran, Majalengka, dengan Bandung Timur. Berarti kurang lebih sekitar mungkin dua minggu ke depan anak-anak masih fokus latihannya, Pak? Insya Allah, sekarang juga masih latihan. Timah apa latihannya, Pak? Di Cipojo. Cipojo. Iya, karena di setelah lebih makan kita berbayar. Kalau disana kan itu gratis. Oke, siap. Benar aja. Baik, mungkin ada harapan untuk pemerintah kota sehingga anak-anak sedepan latihannya bisa gratis. Ya, kalau pengen saya gini ya, kalau untuk kepentingan kota, khususnya kepentingan anak kota Cipo, nyaman memakili daerah, seharusnya ya, apa pemerintah kota ya welcome dengan stadionnya tanpa ada berbayar. Tanpa ada perda, di BIMA 1 ya? Di BIMA 2 ya, kalau di BIMA 2 ya gratis. Oh, gratis. Tapi kan untuk latihannya tidak layak. Kalau di BIMA 1 berbayar berapa? Pak, saya kurang paham nih, Pak Suir mungkin tahu nih. Tapi memang berbayar ya, Pak? Berbayar. Sekarang sudah ada kata-kata di Spora. Di Spora. Oke, baik. Terima kasih, Pak Soeh. Ya. Terima kasih.